Israel rahasiakan kegalahan, pasukan Ismullah bukan lawan sepadan bagi IDF. Daftar artis cantik yang diduga terlibat prostitusi. Virus komputer incar reaktor nuklir Iran bukan ulah hacker isat. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Deli, Teretan Lintas Hukum dan Kriminal. Israel kualahan hadapi Ismullah. IDF dituding sembunyikan kekalahan telak. Sekretaris Jenderal Ismullah Hassan Nasrullah mengklaim Israel sengaja menyembunyikan kekalahan telak dalam pertempuran melawan Ismullah. Jauh sebelum Sekretaris Jenderal Ismullah Hassan Nasrullah tewas, ia mengklaim Israel sengaja menyembunyikan kekalahan telak dalam pertempuran melawan Ismullah. Dia mengatakan apabila pembunuhan tetap didiamkan, hal itu malah lebih membahayakan Libanon daripada resiko yang muncul di medan perang. Menurut Nasrullah, dalam konflik antara Ismullah dan Israel di perbatasan, pihaknya sudah menjalankan ratusan operasi militer anti-Israel. Operasi itu merupakan bentuk dukungan kepada perjuangan warga Palestina di Gaza. Dia menyebut Ismullah juga menargetkan peralatan teknis dan intelijen di utara wilayah yang diduduki. Kata dia, Ismullah sudah menghancurkan semuanya. Selain itu, dia menegaskan bahwa ada banyak kendaraan dan tank Israel yang dihancurkan di perbatasan. Nasrullah kemudian mengutip laporan dari pejabat kesehatan Israel yang menyebutkan bahwa jumlah kematian di pihak Israel tiga kali lipat lebih besar daripada yang diungkapkan secara resmi. Dilaporkan pula ada lebih dari 2.000 korban luka di pihak Israel. Dia mengklaim operasi militer yang dijalankan Ismullah membuat Israel kuwalahan. Israel menyembunyikan kekalahan besarnya. Nasrullah mengatakan salah satu hasil pertempuran di front utara ialah perpindahan warga Israel dari pemukiman di utara. Di samping itu, Nasrullah mengatakan pertempuran yang kini berlangsung di selatan telah memberikan kesempatan untuk membebaskan Libanon secara penuh. Sejak perang antara Hamas dan Israel melatus tanggal 8 Oktober lalu, situasi di perbatasan Libanon dan Israel memanas, Ismullah dan Israel bertukar seragai. Nasrullah juga meminta Irak untuk mengusir tentara Amerika Serikat AS. Nasrullah menilai saat ini adalah kesempatan bagi Irak untuk melakukan hal itu. Hal itu karena AS dan fakta pertahanan Atlantik Utara Tondato tengah mengalami kekalahan strategik di Ukraina. Dia juga meminta pemerintah dan rakyat Irak untuk bersatu mengusir para penjahat yang terlibat dalam kejahatan di Gaza, Palestina, dan Libanon. Kemudian dia memuji sikap berani Irak mengenai operasi Badai Al-Aqsa. Nasrullah meminta Irak mengusir pasukan AS dan menegaskan bahwa Irak tidak memerlukan tentara AS untuk melawan ISIS. Libanon melakukan serangan rudal ke Israel dan ini bahkan jadi serangan terburuk sejak Perang Libanon 2006. Dua negara ini hubungannya memang tidak cukup baik. Keduanya sering terlibat konflik di daerah perbatasan. Libanon adalah tetangga Israel yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Nah sekarang seberapa kuat sebenarnya kekuatan militer Libanon sampai berani menekan Israel. Terus yang juga bakal kita singgung adalah bagaimana sebenarnya peran Hezbollah di Libanon. Oke, kita mulai pembahasan kita ini dengan angkatan bersenjata Lebanon atau biasa disebut dengan LAF atau LAF. Angkatan bersenjata ini terdiri dari 3 cabang, pasukan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kalau kita singgung peringkat, Lebanon ya cuma berada di peringkat 111 dari 145 negara, menurut data Global Firepower. Total personilnya juga cuma 105 ribu, yang aktif 80 ribu, ditambah para militer 25 ribu. Tidak ada personil cadangan. Anggaran militernya juga nggak banyak, cuma sekitar 1 miliar USD. Memang secara angka, Lebanon adalah peringkat bawah. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah, angkatan bersenjata Lebanon sudah terlibat banyak pertempuran. Perang Saudara Lebanon tahun 1975 sampai 1990 Usai digempur habis-habisan oleh 3 negara sekaligus, yakni Lebanon, Surya, dan Palestina. Akhirnya, pejabat Israel menyatakan penyesalan atas insiden penyerangan yang dilakukan polisi Israel terhadap Masjid Al-Aqsa pada Rabu 6 April 2023, yang membuat konflik di Timur Tengah semakin memanas. Itu diketahui setelah 3 negara Timur Tengah sekaligus menyatukan kekuatan untuk menyerang Israel. Ketiga negara tersebut, yakni Lebanon, Surya, dan Palestina. Beberapa serangan hingga kini terus dilancarkan kedua belah pihak, yang mengakibatkan puluhan gedung dan bangunan lainnya hancur, akibat dihujam roket dari masing-masing pihak. Setelah beberapa hari terjadi aksi saling balas serangan, pejabat Israel menyatakan sikap penyesalan atas insiden di Masjid Al-Aqsa tersebut. Dikutip dari berbagai sumber berita internasional, komisaris polisi Israel Kobi Sabtai mengakui bahwa akibat penyerangan yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, menyebabkan kerusatan dan memuncaknya konflik di Timur Tengah. Seharusnya, para polisi tidak memukuli orang yang berada di Masjid Al-Aqsa sesalnya. Sabtai mengatakan, tindakan polisi Israel yang memasuki Masjid Al-Aqsa hanya bertujuan untuk operasi sekaligus mengamankan orang yang dianggap provokator dan agita talor di dalam masjid. Tak hanya Sabtai, beberapa pejabat lainnya pun ikut menyesalkan insiden tersebut. Karenanya, pejabat Israel menilai dengan adanya penyerangan itu, negara Islam di seluruh dunia ikut menyoroti atas penyerangan di tempat suci umat muslim, yakni Masjid Al-Aqsa. Israel terus-menerus menyerang dan menghantam Lebanon sepanjang Senin Selasa 23-24 September 2024, yang menurut Kementerian Kesehatan Lebanon telah menewaskan 558 orang, 50 di antaranya anak-anak, serta melukai 1.800 orang lainnya. Serangan udara yang ditargetkan terhadap Yusbulo di wilayah Lebanon Selatan dan Lemba Beka menjadi serangan paling mematikan Israel sejak 2006. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa serangan udara mereka di Beirut telah menewaskan kepala pasukan rudal dan roket Yusbulo, Ibrahim Mohamad Khabisi. Lebih lanjut, pihak Israel yang semula fokus pada serangan udara, kini bersiap melakukan serangan darat ke wilayah Lebanon. Sebagaimana disiarkan Kementerian Pertahanan Israel, Menterinya Yoav Galan terlihat tengah menginspeksi pasukan Israel dalam simulasi tempur Lebanon. Hingga kini, menurut Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bouhabib, pengungsi Lebanon sudah mencapai hampir setengah juta orang. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan pada Rabu malam waktu setempat guna membahas kedegangan di Lebanon yang semakin memuncak. Kasus dugaan prostitusi artis memang bukanlah hal yang baru lagi. Sejumlah artis cantik pernah diduga terlibat dalam bisnis lendir tersebut. Lantas, siapa saja artis yang pernah terlibat prostitusi? Berikut daftarnya. 1. Vanessa Angel Di awal tahun 2019, Vanessa Angel ditangkap polisi saat melakukan transaksi prostitusi online dengan seorang pria bernama Rian Subroto di Hotel Vesah, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui, Rian Subroto membayangkan uang sebesar 80 juta rupiah kepada Mucikari untuk berkejan dengan Vanessa Angel. Akibatnya, Vanessa harus mendekam di rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur. Selama 6 bulan hingga akhirnya pada bulan Juni 2019, Vanessa dibebaskan. Vanessa Angel sendiri sudah meninggal dunia akibat kecelakaan. 2. Hana Hanifa Di pertengahan tahun 2020, publik dihebohkan dengan sosok artis Hana Hanifa yang ditangkap polisi di sebuah hotel di Medan pada 13 Juli 2020. Saat itu, Hana sedang berada di kamar hotel dengan seorang pria berinisial A yang mengaku karyawan swasta. Meski begitu, status pemeriksaan Hana Hanifa ialah saksi sehingga ia dipulangkan ke Jakarta. 3. Amil Alfie Di tahun 2015, nama Amil Alfie mendadak menghebohkan publik. Ia ditangkap polisi karena kasus prostitusi di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Diketahui, Amil memasang tarif 80 juta rupiah dengan pembayaran di muka sebesar 7 juta rupiah untuk sekali kencat. Amil lantas diamankan polisi bersama dengan Mucikari-nya yakni Robi Abbas. 4. Faye Nicole Jones Pada Juli 2018, lagi-lagi publik dibuat tercengang dengan artis Faye Nicole Jones yang terciduk sedang bermalam di sebuah hotel bersama seorang narapidana korupsi, yakni Tubagus Cairi Wardana. Tubagus mengaku membayar tarif kencan bersama Faye Nicole sebesar 2,6 juta rupiah per malam. 5. Putri Revita Sari Mantan finalis Putri Indonesia Putri Revita Sari dikabarkan ditangkap bersama Nikita Mirzani atas keterlibatannya dalam kasus prostitusi online. Diketahui Putri memasang tarif 50 juta rupiah untuk sekali kencat. Pendangkapan pun terjadi ketika seorang polisi menyamar sebagai pengguna jasa pelanggan prostitusi. Kini setelah lima tahun berlalu, Putri tak lagi muncul di layar televisi dan menghilang dari dunia hiburan. Bahkan Putri tak aktif di media sosial. 6. Hesti Kelepek-Kelepek Nama penyanyi dangdut Hesti Kelepek-Kelepek juga pernah menjadi artis yang disangkut pautkan dengan prostitusi online. Penyanyi dangdut Hesti Kelepek-Kelepek ditangkap oleh kepolisian pada 16 Februari 2016 lalu di salah satu hotel kawasan Lampung. Dalam razia tersebut, Hesti Kelepek-Kelepek diketahui tengah hamil dan dari hasil pemeriksaan, terungkap harga sekali kencang pemilik nama asli Hesti Arya Duta ini sebesar 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! seorang insinyur belanda Mungkin agar bisa keluar tanpa diketahui Setelah selesai, Eric bangkit Mengusap keringatnya dan keluar dari ruangan Untuk melanjutkan hari-harinya Meskipun tidak ada yang mencuri gaynya Eric Van Saban bukan hanya seorang insinyur industri biasa Ia juga seorang mata-mata internasional Eric mengikuti perintahnya Tetapi yang tidak ia ketahui adalah Bahwa dia baru saja mengubah aturan perang selamanya Tidak hanya itu Ini juga akan membuat ia tewas kurang dari 2 tahun kemudian Hal itu, karena ini bukan pabrik biasa Ini adalah fasilitas enrichment nuklir di Iran Yang disebut Natanz Van Saban mengunggah virus komputer ke sana Dan virus tersebut segera dianggap Sebagai salah satu malware terhebat yang pernah ada Rencana untuk memperlambat program enrichment Atau pengayaan nuklir Iran terungkap Dan organisasi peretasan yang didukung pemerintah Amerika Yang tidak terdeteksi selama setidaknya 15 tahun Akhirnya terbongkar Pernahkah kamu bertanya Apa yang akan dilakukan sebuah negara saat mereka mengetahui Bahwa tidak ada yang sedang memperhatikan mereka Dalam episode Now kali ini Kita akan membahas salah satu senjata digital pertama era modern Video ini akan membuka jendela ke dunia spionase Yang dijalankan oleh beberapa negara yang terkenal dengan powernya Pada bulan Agustus 2002 Fasilitas Iran di Natanz yang lama tersembunyi Mulai terungkap Saat itu Dewan Nasional Perlawanan Iran Sebuah organisasi revolusioner Yang ingin menggulingkan pemerintah Iran Mengungkapkan keberadaan fasilitas Natanz Dengan pengungkapan ini Ternyata Iran jauh lebih maju dalam program nuklir mereka Daripada yang banyak orang kira Pada tahun 2003 Pemerintah Iran secara resmi Mengumumkan keberadaan fasilitas ini Presiden saat itu Ahmadinejad Menyoroti kebutuhan akan 50 ribu sentrifugal Yang harus dipasang di pabrik pengayaan uranium Tentu saja Mereka tidak menyebutnya sebagai pabrik pengayaan uranium Melainkan menyatakan bahwa pabrik tersebut Digunakan untuk menghasilkan listrik nuklir Bagi negara mereka Mereka juga menegaskan bahwa memiliki niat damai Dengan persyaratan bahwa uranium Hanya diperkaya hingga kurang dari 5% Sesuai dengan kebutuhan stasiun listrik nuklir sipil IAIA Atau Organisasi Energi Atom Internasional tidak yakin Begitu juga Washington Natanz adalah fasilitas seluas 100 ribu meter persegi Yang terkubur 8 meter Di bawah tanah Dengan dinding beton setebal 2,5 meter Fasilitas ini Memiliki atap yang diperkuat Dan tambahan tanah setinggi 22 meter Di atasnya Iran ingin memastikan bahwa ini Bukan hanya fasilitas yang bisa dibom dari udara Atau diserang dengan cara kinetik Kekhawatiran Washington meningkat oleh kegagalan Iran Untuk sepenuhnya berkoordinasi dengan IAEA Dengan tidak memberikan akses kepada para inspektur mereka Ke ruang kontrol Dan menyembunyikan peralatan yang mereka gunakan Ini bukan stasiun pembangkit listrik sipil Dan Washington khawatir akan diperlukan pendekatan yang berbeda CIA telah melancarkan kampanye sabotase Terhadap sistem nuklir Iran selama bertahun-tahun Dengan menyisipkan komponen rusak Desain yang bermasalah Dan bahkan memodifikasi pasokan daya Untuk menyebabkan ledakan saat dioperasikan Namun upaya ini Hanya sedikit berdampak pada kemajuan Iran Dalam program persenjataan nuklir Jika Washington tidak berhasil menghentikan Iran sebelum terlambat Mereka akan memiliki cukup uranium Yang diperkaya untuk membuat kepala nuklir Lebih buruk lagi Israel bisa memulai konflik bersenjata dengan Iran Karena Israel melihat Iran yang bersenjata nuklir Sebagai ancaman eksistensial bagi keberadaannya Hal ini akan membuat Timur Tengah Menjadi lebih tidak stabil dari sebelumnya Pada tahun 2003 Yang sudah cukup tidak stabil Amerika Serikat baru saja menginvasi Iran Dan mereka tidak memiliki dasar hukum Untuk menuntut non-proliferasi nuklir Iran Atau untuk menemukan senjata pemusnah massal di Baghdad Harus ada cara untuk masuk ke fasilitas Dan mengganggu mereka tanpa perlu menembak Dan saat itulah General James Cartwright Pemimpin operasi cyber kecil Di dalam komando strategis Amerika Serikat Memiliki ide Ide tersebut kemudian menjadi Stuxnet Tahun 2004 Amerika mulai mencari kerentanan dalam sentrifugal P1 Pemerintah Israel dan Amerika Mulai mencoba memahami apa titik lemah dalam fasilitas Iran Yang dapat mereka targetkan dengan serangan cyber Hanya ada satu jawaban nyata untuk ini Yaitu sentrifugal Karena fungsinya untuk berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi Kemampuan penghancuran sentrifugal Bisa sangat berbahaya bagi program nuklir Sentrifugal adalah teknologi yang rumit Dan mahal untuk diganti Hal ini akan sangat memperlambat Iran Jika Amerika dapat menyisipkan virus Untuk menonaktifkannya secara massal Untuk melakukan hal ini Israel dan Amerika Memerlukan sentrifugal yang sama Yang digunakan oleh Iran Yaitu P1 Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepegat Dalam program Delik Diretan Lintas Hukum dan Kriminal Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami Di fonis.id Dan di channel youtube Fonis Media Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami Kami undur diri sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.